Intro Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cara menguasai Kuchiyose tingkat tinggi Kuchiyose no Jutsu adalah sebagai teknik pemanggilan yang memungkinkan seorang ninja untuk memanggil berbagai macam binatang atau bahkan monster untuk memantu mereka dalam pertempuran namun juga memungkinkan pengguna untuk memanggil makhluk astral seperti Shinigami atau Shikifujin bahkan benda-benda seperti senjata legendaris dan dapat dikatakan bahwa teknik Kuchiyose adalah salah satu teknik terkuat karena fleksibel dan dapat digunakan di setiap saat dan dimana saja tidak mengherankan jika hanya sekelintir orang yang dapat diandalkan yang dapat menggunakan teknik ini termasuk setiap Hokage mulai dari Hokage pertama hingga Hokage ketujuh untuk dapat melakukan teknik Kuchiyose tidak semudah yang dibayangkan karena banyak proses dan persyaratan yang harus dilalui oleh mereka yang ingin membuat kontrak dengan hewan pemanggil dan harus menguasai sepenuhnya teknik ini jika seseorang berhasil melewati proses dan memenuhi persyaratan untuk menggunakan teknik Kuchiyose mereka akan dapat memanggil hewan yang sangat setia dan patuh pada setiap perintah yang diberikan oleh pemanggilnya selain itu ada cara yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan teknik Kuchiyose tanpa mementu kontrak sebelumnya dan mungkin hanya ada beberapa Shinobi yang dapat melakukan ini karena kondisi ini sangat jarang di dunia Shinobi dan berikut yaitu ialah adalah beberapa cara atau syarat agar seseorang dapat menguasai teknik Kuchiyose tingkat tinggi sepenuhnya pengorbanan sebagai imbalan untuk memanggil hewan dikatakan pemanggil harus menawarkan sesuatu sebagai imbalan yang biasanya adalah darah namun ada hal lain yang bisa dikorbankan yaitu lendir yang lebih buruk dari darah semakin kuat hewan yang dipanggil dikatakan semakin besar pengorbanannya contohnya saja seperti Manda yang merupakan Kuchiyose Orochimaru selain itu Orochimaru harus menggunakan darahnya sendiri untuk memanggil Manda Manda juga menuntut Orochimaru untuk memberikannya pengorbanan berupa ratusan nyawa manusia ini pernah terjadi ketika Manda dipanggil Orochimaru untuk menghadapi sanin legendaris yang termasuk Jiraya dan Tsunade dengan hewan Kuchiyose-nya masing-masing selain itu hewan Kuchiyose seperti Shikifujin yang masih tergolong Kuchiyose gaib dikatakan membutuhkan pengorbanan yang jauh lebih besar dari Manda ini karena Shikifujin tidak hanya akan mengambil nyawa targetnya atau musuhnya tetapi juga akan mengambil nyawa pemanggilnya sebagai pembayarannya pengorbanan menjadi sesuatu yang diperlukan untuk membatasi penggunaan kekuatan Kuchiyose yang bisa dikatakan terlalu kuat Darah Sebelum hewan dapat dipanggil, seorang ninja atau pemanggil harus terlebih dahulu membuat kontrak dengan hewan atau spesiesnya masing-masing hewan umumnya memiliki persyaratan yang berbeda untuk dipanggil Dalam kasus katak dari Gunung Myoboku, kontraknya adalah sebuah gulungan dimana pemanggil menandatangani nama mereka untuk menggunakan darah dan bulu mereka sendiri ada yang ditandai dengan sidik jari mereka untuk memanggil ular dari Gua Ryuchi seperti Orochimaru mengolesi kontrak di lengannya dengan darah setiap kali dia ingin memanggilnya Biasanya, pemanggil akan mengigit salah satu jari mereka untuk memanggil binatang seperti darah dari luka tubuhnya Mereka juga dapat menggunakan darah tersebut menekan tangan mereka di tanah dan menyalurkan cakra ke tangan mereka dan memanggil hewan ke lokasi tersebut Jumlah cakra yang dikumpulkan di tangan akan menentukan ukuran dan jumlah hewan yang akan dipanggil Tidak hanya hewan yang masih muda yang akan dipanggil Sementara itu dengan menawarkan lebih banyak cakra diakini beberapa hewan dewasa dapat dipanggil secara bersamaan seperti Naruto melawan Pen Pada dasarnya, darah adalah salah satu faktor utama yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan teknik pemanggilan Atau teknik Kuchiyose no Jutsu Gen Jutsu Gen Jutsu yang berarti teknik ilusi adalah salah satu dari tiga Jutsu utama kategori yang menggunakan cakra berbeda dari Ninjutsu Efek Gen Jutsu tidak nyata hanya ilusi Indra yang dialami oleh mereka yang menjadi korbannya Mungkin ini akan menjadi tanda tanya mengapa Gen Jutsu tergolong salah satu syarat untuk bisa menguasai teknik Kuchiyose tingkat tinggi Tetapi Gen Jutsu sebenarnya bisa dikatakan salah satu cara yang paling efektif untuk mementuk kontrak dan menguasai teknik Kuchiyose sepenuhnya Ini telah ditunjukkan oleh beberapa anggota klan Uchiha Yang pertama adalah Uchiha Madara Dimana dia menggunakan saringan miliknya untuk menjebak Kyuubi dalam sebuah permainan Jutsu Dan kemudian memaksanya untuk mementuk kontrak yang memungkinkan Madara untuk memanggil Kyuubi Bahkan tanpa harus menggunakan pengorbanan darah Sedangkan yang kedua adalah Uchiha Obito Yang melakukan hal yang sama seperti Madara Dan menjadi penyebab utama bagaimana serangan Kyuubi terhadap Konoha bisa terjadi Bahkan Fugaku ayah dari Sasuke dan Itachi yang merupakan pemimpin dari klan Uchiha harus menutupi fakta Bahwa dia memiliki mangekyo saringan agar kekuatannya tidak disalahgunakan oleh kelompoknya yang merencanakan kudeta terhadap Konoha Karena kemampuan mangekyo tersebut Saringan sudah lebih dari cukup untuk menjebak Kyuubi dalam efek Jutsu yang bisa secara paksa untuk mementuk kontrak dengan hewan apapun Oh ya, pengumuman guys Channel ini membahas anime dan beberapa teori Jadi, jika kalian tidak suka teori Saya menyarankan kalian skip video yang ada di channel ini Agar kalian merasa nyaman Tetapi, jika kalian suka dengan teori dan memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi dan akan menjadi hal yang tidak terduga di anime yang saya bahas Kalian tepat berada di channel ini Oke, mungkin itu saja Mimin tetap minta dukungan kalian agar channel ini menjadi berkembang Itu saja dari ujian Shinobi Channel Apa pendapat kalian tentang mereka? Bagikan pendapat kalian di komentar di bawah ini ya Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik subscribe dan like dong ya Agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya Mungkin itu saja dari saya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu Goodbye Dah Cek cek 1, 2, 3 dicoba Oke teman-teman Jadi itu adalah beberapa syarat ya untuk bisa menguasai Kuchiyose tingkat tinggi ya Bukan Kuchiyose biasa Karena kalau misalnya kuchiyose biasa Itu cuma menggunakan derah doang ya Serta mungkin ada gulungan lah Namun untuk kuchiyose tingkat tinggi Kita harus melakukannya dengan syarat Atau yang apa namanya Syarat yang lebih susah lah ya Karena seperti Orochimaru ya Manda ya Itu kan Harus pengorbanan banyak Tumbel lah itu Dan darah dan banyak banget Dan lainnya juga pengorbanan darah Lalu Genjutsu kayak Madara ya Madara kan bisa memanggil kurama ya Dengan Genjutsu nya itu Beberapa teknik Atau syarat ya Untuk bisa menguasai Kuchiyose tingkat tinggi Atau level 2 lah Hebat banget Dan mungkin ada beberapa orang ya Atau si apa namanya Pengembar yang belum tahu juga Namun tidak apalah Kita akan membahasnya Jadi gitu teman-teman Itulah yang luar biasa ya Di apa namanya Kuchiyose tingkat tinggi lah ya Jadi kita akan Benar-benar mengetahuinya Gitu Namun Nanti saya akan Membahas lebih jauh lagi Siapa tahu nanti saya akan menemukan Selain 3 syarat atau teknik itu ya Teman-teman Jadi kita bisa Apa namanya Lebih diskusi lagi Dan kalian juga Pengetahuannya tentang Dunia ninja Naruto Maupun Borto Bertambah lagi Gitu teman-teman Kan banyak banget tuh Bahkan ada yang Kuchiyose nya itu dua kan Kan banyak tuh Ada dua Kuchiyose kayak Salah satunya kan Sasuke Dulu kan Sasuke bisa Manggil elang ya Atau Garuda lah Nantinya waktu Melawan si Danzo ya Bisa mangil elang Lalu juga bisa Memanggil Ular ya Yang waktu Perang dunia Shinobi lah Waktunya Ular lah Banyak Gak cuma satu Ternyata Kayaknya Waktu pertama Waktu perang Shinobi keempat Lalu pas Sarada Naruto ke Guaryuchi ya Yang katanya Dia adalah Setia Kepada Sasuke lah Intinya gitu Jadi banyak Ternyata Sasuke ya Namun intinya Selain Sasuke Siapa lagi ya Pen ya Pen itu Banyak banget Gila banget Waktu serangan Di Konoha itu Lebih dari Tiga tuh Badak Terus Kayak anjing Terus Belak Apalah Apa namanya Kari seribu Terus Banteng Terus Buru Banyak banget Gitu Ya udah Mungkin itu aja Teman teman Nanti saya akan Share kembali Info-info Terbaru Tentang dunia Shinobi Oke Goodbye Da Tentang dunia